eh dokter Teddy bukan apa-apa saya lagi puasa ya nggak apa-apa sih cuman kan saya nggak enak banget siang-siang gini kok minum gitu enak banget sengaja menggodain kosong Oh kosong toh saya pikir ada ya udah nggak apa sorry deh saya udah berprasangka nggak 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 apa-apa dok itu memang tugas saya mengganggu dokter oke supaya naik ya itunya pahalanya ya ngomong-ngomong teman-teman tahu nggak kita ini ada di mana dokter ya setahu saya sih nggak jauh-jauh sih ya kan ini ada saya juga kebeneran taunya ini pokoknya ada di lantai satu mudah-mudahan nanti apa namanya eh acara seperti ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya karena dengan ruangan yang sebetulnya tidak jauh dari kantor kita dari aktivitas kita sehari-hari dari Senin sampai Jumat paling tidak bisa meluangkan waktu yang ya mungkin hanya berapa menit ya siapa tahu ada yang mau jadi youtuber manfaatnya banyak satu tentunya untuk edukasi ke baik itu masyarakat ketemu mungkin teman sejawat juga atau ke mungkin sebagai apa namanya juga eh peran kita sebagai bukan saja staf pengajar tapi yang berprofesi sebagai dokter tapi juga untuk apa istilahnya ya advokasi ke pemerintah gitu kan karena itu sangat-sangat penting saya kira ada satu juga yang menurut saya berapa dimanfaatkan dok untuk peserta didik kali 5 menit menerangkan sesuatu yang sering jadi persoalan peserta didik nggak ngerti-ngerti nah itu juga bisa dipakai ya makanya tadi saya bilang itu staf bawa apapun bisa dipakai lah dan saya kira artinya semua sarana ada gitu kan ruangannya ada kemudian alat-alat juga ada tinggal sekarang niatnya aja mau atau tidak gitu kan karena ya contoh saya nih kebetulan saya lagi ada mau pasien dikencana nih sambil lewat tadi dari atas turun karena janjinya masih sekarang yang berapa masih ya telat lima menit lah saya janji setengah satu sih tapi tadi saya mampir sini kurang lima menit masih bisa nih kita meluangkan waktu lima menit selesai ya tentunya harus di apa buat transit yang lebih baik lah gitu kan tapi paling nggak durasinya itu tidak lama kalau memang persiapannya sudah cukup baik gitu kan turun dari kantor pakai elevator satu menit duduk di sini bersiapan 2-3 menit karena sudah disiapkan 5 menit bicara iya selesai jadi satu konten iya lumayan iya jadi bayangkan kalau nggak sejauh-jauh deh sekarang setiap orang misalkan kalau kita dibedah deh sekarang ada 40 orang misalkan satu minggu satu aja atau dua minggu satu deh jangan muluk-muluk dua minggu satu kan berarti ada 20 setiap minggu betul jadi setahun udah bisa 100 sekian iya betul betul luar biasa nanti kan konten itu bisa itu atas nama KSM atas nama divisi atas nama rumah sakit semuanya bisa lah pokoknya yang penting konten apa yang bisa di ini ya tinggal nanti kita diskusilah dengan tentunya direksi kira-kira akan diarahkan kemana kita kebetulan kan kita ada di sini ada kumas ada isitek saya kira itu bisa bisa saling berkolaborasi saya kiranya jangan lupa sederhana tidak usah dibikin ruwet langsung pakai minta izin direktur urusan kami daerah sini pun tidak kalah menarik padahal masih ruangan yang sama di ruangan yang tadi dengan fitur-fitur tertentu kita bisa juga bisa sambil nanti presentasi dari laptop mungkin atau dengan caption dari gambar nanti diolah dengan software digital saya kira akan sangat menarik dalam melakukan edukasi kalau era sekarang pakai pet besar bisa membantu menjelaskan zoom tapi kenapa tidak juga bisa kita manfaatkan dinding ini untuk memberikan penjelasan apalagi kalau penjelasannya itu untuk peserta didik enak juga kita mau duduk mau berdiri lumayan kan ya oke ya selamat menikmati